Om Swastiastu Halo selamat siang Yohana Bali, bagaimana kabar anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya, Epah Jantika, dapat menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yohana Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda mudi di Pulau Dewata. Nah, Yohana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas siswa beprestasi dari SMA Negeri 1 Tombuku Bangli. Yohana yang merupakan anggota peraja muda karana atau yang lebih dikenal pramuka ini baru saja mengikuti acara Raibunda Nasional ke-12 tahun 2023 yang diselenggarakan dari 14 sampai 20 Agustus di Buperta, Cibubur, Jakarta. Bersama 20 ribu peserta lain dari seluruh Indonesia, siswa yang duduk di bangku kelas 12 ini mengikuti 122 kegiatan yang diselenggarakan Panditian Rai Nas ke-12 tahun 2023. Nah, pastinya penasaran kan siapa yang akan kita ulas kali ini dan bagaimana keseruan Raibunda Nasional yang mereka ikuti. Udah itu pemirsa selama 30 menit di depan bersama saya, Pak Jantika. Itulah dia, Yonamex. Yonabali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Tombuku Bangli. Niloputu Gita Pratiwi dan Kadek Krishna Dwi Andika merupakan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Tombuku yang berkesempatan mengikuti acara Raibunda Nasional ke-12 tahun 2023. Raibunda merupakan pertemuan pramuka, penegak dan pendegak se-Indonesia yang digelar dalam bentuk perkemahan besar diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Acara tersebut telah berlangsung pada 14-21 Agustus 2023 lalu di Buperta, Cibupur, Jakarta Timur dengan mengusung tema Bangkit, Bangun Generasi Kita. Gita Pratiwi mengatakan untuk mengikuti kegiatan Raimuna Nasional ia mengikuti berbagai tahapan seleksi salah satunya dengan mengikuti kegiatan Raimuna Daerah yang diselenggarakan di Margarana Tabanan sebagai wakil dari SMA Negeri 1 Tombuku Bangli. Setelahnya ia mengikuti seleksi dari kuarcap seperti seleksi tali temali, wawasan keperambukaan, memecahkan sandi, dan LKBB tongkat. Dengan ketelitian yang dibiliki, kita dinyatakan lolos seleksi dan berhasil menjadi salah satu wakil Bali dalam Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Saya Niluh Putu Gita Pratiwi sebagai pramuka penegak SMA Negeri 1 Tombuku. Saya merupakan salah satu peserta yang mewakili Bali untuk mengikuti kegiatan Raimuna Nasional 12-2023 di Cibubur, Jakarta. Ada pun cara-cara saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk mengikuti tahap awalnya, yaitu tahap seleksi, itu saya mulai dengan mengikuti kegiatan Raimuna Daerah yang tempatnya di Margerane, yang mana itu saya ditunjuk untuk mewakili sekolah. Kemudian, setelah saya mengikuti kegiatan Raimuna Daerah, saya mendapatkan kabar bahwa ada kegiatan Raimuna Nasional 12 yang akan diadakan di Cibubur, Jakarta. Nah, setelah itu diadakannya seleksi oleh kuarcap, yang di mana seleksinya itu berupa seleksi seperti tali temali, wawasan kepramukaan, memecahkan sandi, dan juga LKBB tongkat. Nah, dari sana saya mengikuti rangkaian seleksi dengan cermat, dengan baik, dan setelah pengumuman kelulusan, ternyata Astong Karonya saya lulus dan saya bisa mengikuti kegiatan Raimuna Nasional 12-2023 di Cibubur, Jakarta. Jadi, kegiatannya itu dimulai pada tanggal 14 Agustus sampai tanggal 21 Agustus 2023. Namun, kita sudah berangkat ke Cibubur itu dimulai dari tanggal 10 Agustus, karena kita di sana perlu untuk menyiapkan berbagai keperluan, seperti coupling, mempersiapkan tenda, dan juga untuk mengisi waktu-waktu kita di sana, kita temu sapa dengan kontingen lain, dan juga kita melakukan tur bupertah, di mana itu untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di bupertah tersebut. Selama mengikuti kegiatan Raimuna Nasional 12 tersebut, kita mempelajari banyak hal. Salah satunya, yakni pentingnya kerjasama tim dan gotong royong. Selain itu, kita juga mendapatkan banyak pengalaman berharga yang dapat ia teladani. Dalam Raimuna Nasional, kita mengikuti banyak kegiatan, mulai dari upacara pembukaan, bakti, wisata, magang bangkit, kampus bangkit, youth development town, rover challenge, jam tokoh, peranda nusantara, kuliner nusantara, youth contingent talent, fun sport, gelang ajar, serta resolusi bangkit festival kopi dan teh, sampai kegiatan penutupan. Dalam rangka kegiatan tersebut, para peserta diajak mengunjungi beberapa kampus yang ada di Jakarta. Kegiatan yang disebut kampus bangkit ini, dikatakan sangat berkesan. Selain berkunjung, kita dan peserta lainnya diperkenalkan secara detail terkait keberadaan kampus yang dikunjungi, serta diberikan materi ajar yang sangat berkesan oleh para guru dan dosen yang mendampingi. Selain itu, kita juga berkesempatan mengunjungi tempat wisata seperti Monumen Nasional dan Ragunan. Selama saya mengikuti kegiatan Reimunan Nasional, di sana saya belajar sangat banyak hal, seperti belajar apa itu kebersamaan, antar teman, karena di sana itu pastinya kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian, saya di sana belajar kemandirian, gotong royong, dan banyak lagi. Karena di sana saya menemukan sangat banyak individu-individu yang pastinya mereka memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Untuk pengalaman pastinya sangat banyak, misalnya, seperti saya di sana bisa jadi tahu bagaimana proses-proses dari suatu kegiatan itu berjalan. Seperti kegiatan yang saya ikuti, yaitu ada upacara pembukaan yang meliputi seluruh anggota dari berbagai provinsi, yang itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian, pengalaman selanjutnya itu saya mengikuti kegiatan Kampus Bangkit, yang mana saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke kampus-kampus yang ada di Jakarta dan diperkenalkan dengan kampus-kampus yang ada di sana. Kemudian, saya juga mendapat pengalaman untuk giat wisata, yang mana itu saya diberi kesempatan untuk berwisata ke Monumen Nasional dan Ragunan yang ada di sana. Saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, seperti bakti sosial, korve, dan lain-lainnya. Untuk yang paling berkesan itu saat saya mengikuti kegiatan Kampus Bangkit. Kenapa? Karena saya bisa mengetahui tentang seluk-beluk kampus tersebut. Saya juga saat mengikuti kegiatan Kampus Bangkit itu, diberikan materi-materi ajar yang sangat mencenapkan oleh para guru-guru dan dosen-dosen di sana. Dalam mengikuti berbagai kegiatan tentu tidak lepas dari adanya suka dan duka yang dirasakan. Kita mengungkapkan rasa syukurnya karena diberikan kesempatan mengikuti acara pramuka terbesar di tingkat nasional. Kalau untuk suka duka, sukanya itu pastinya karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Saya bisa bermain di sana karena Raimuna Nasional ini sebagai euforianya pramuka begitu. Dan untuk dukanya mungkin karena kekurangan kesiapan dari panitia, sehingga itu ada beberapa natura begitu yang telat diberikan. Kemudian saat wisata itu mungkin untuk bus itu seperti itu agak telat begitu dukanya. Dan saya juga agak sedih karena akhirnya saya jadi berpisah dengan teman-teman saya. Hal senada juga dirasakan Kadek Krishna Dwi Andika, siswa SMA Negeri 1 Tembuku yang juga berkesempatan mengikuti acara Raimuna Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta Timur. Dalam mengikuti kegiatan tersebut, banyak pengalaman yang Andika dapatkan. Terlebih dengan adanya berbagai kegiatan, ia bersama teman lainnya diarahkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, berkarakter, dan menghargai sesama. Perkenalkan nama saya Kadek Krishna Dwi Andika, saya dari Kontingen Bangli, dari pangkalan SMA Negeri 1 Tembuku, saya juga perwakilan dari Raimuna Nasional yang berada di Cibubur, dan kegiatan-kegiatan di sana cukup banyak, dan pengalaman-pengalaman yang saya dapat cukup banyak, yang membuat saya sangat senang, dan saya di sana dapat kegiatan yang baru-baru yang saya lakukan, yang tidak ada di daerah, yang pertama ada kegiatan YDT, dan ini kampus bangkit, dan saya dapat mencoba kampus-kampus di luar Bali, saya bisa tahu seluk-beluknya, awal mula kampusnya itu berdiri, sampai jurus-jurusannya, dan ada kegiatan wisata yang saya dapat, yaitu dalam Monumen Nasional, dan saya bisa mengetahui sejarah-sejarah dari bangsa Indonesia, dan Monumen itu kapan dibuat, dan saya juga dapat mengetahui pahlawan-pahlawan apa saja, yang ada di dalam daerah sana. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi tayangan berbagai kegiatan, yang diikuti Gita dan Krishna Dwi Andika, dalam acara Raimuna Nasional ke-12 Tipu Pertaci Bupur, Berbagai pengalaman serta ilmu baru, tentang keperamukaan mereka dapatkan, terlebih melalui kegiatan tersebut, mereka menjadi pribadi yang lebih disiplin, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sebelum mengikuti Raimuna Nasional, kedua siswa ini juga mengikuti Raimuna Daerah Bali, tahun 2022. Semua akan kita ulas, setelah jadah pariwara berikut, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali, Nilo Putu, Gita Pratiwi, dan Krishna Dwi Andika, merupakan anggota pramuka dari SMA Negeri 1 Tembuku Bangli, yang ngelos mewakili Bali, dalam ajang Raimuna Nasional ke-12 di Jakarta. Sebelumnya, mereka juga mengikuti kegiatan Raimuna Daerah Bali, tahun 2022. Selain kegiatan Raimuna, Gita bersama anggota pramuka lainnya, di SMA Negeri 1 Tembuku Bangli, memiliki jadwal latihan pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai kegiatan pramuka, seperti semapor, tali temali, penjelajahan, maupun perkemahan, kerap mereka lakukan, didampingi para pembinaannya. Pada waktu tertentu, biasanya dilaksanakan persami, atau perkemahan Sabtu Minggu, dan kegiatan campore. Seperti apa ya, keseruan kegiatan yang mereka lakukan, untuk informasi lebih jelasnya kita saksikan, ini dia tayangannya. Yuwana Bali, Niloh Putu Gita Pratiwi, dan Krishna Dwi Andika, merupakan anggota pramuka, dari SMA Negeri 1 Tembuku Bangli, yang lolos mewakili Bali, dalam ajang Raimuna Nasional ke-12 di Jakarta. Sebelumnya, mereka juga, mengikuti kegiatan Raimuna Daerah Bali, tahun 2022, di Bumi Perkemahan, Margerana Tabanan. Raimuna Daerah, maupun Raimuna Nasional, dalam dunia, keperamukaan, menjadi sesuatu hal, yang sudah tidak asing lagi, bagi seorang anggota pramuka, penegak, dan pendegak. Raimuna berasal dari bahasa, Ambai, daerah Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen Papua. Kemudian, kata Raimuna, merupakan, gabungan dari dua kata, yakni Rai dan Muna. Rai memiliki arti, sekelompok orang, yang berkumpul, untuk mencapai, suatu tujuan tertentu, sedangkan Muna, adalah daya jiwa seseorang, yang berpengaruh baik, telah mencapai kesuksesan. Dalam mempersiapkan para siswa, untuk mengikuti acara Raimuna Nasional, pembina pramuka SMA Negeri 1 Tembuku, Niwayan Sri Ulani mengatakan, siswanya yang lolos mewakili Bali, dalam acara Rai Nas ke-12, adalah siswa, yang memiliki satu dedikasi kemudian, keinginan yang kuat, serta restu orang tua. Mereka memang memiliki kemampuan, di bidang keperamukaan, yang sudah ditekuni, mulai dari kelas 10. Kegiatan rutin, dan pembinaan, maupun pelatihan, diberikan dengan tujuan, pembentukan karakter siswa, menjadi pelajar, dengan profil pelajar Pancasila. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu terhadap peserta Rai Nas, sehingga sampai terakhir, lolos dalam Rai Nas, yaitu, satu itu dari usaha-usaha mereka sendiri, di mana mereka merupakan, salah satu dari penegak, ambalan penegak, yang memiliki satu dedikasi, kemudian, keinginan yang kuat, dan juga, izin dari orang tua, dan juga, izin dari pihak sekolah. Selain itu juga, mereka memang memiliki satu kemampuan, kemampuan di bidang keperamukaan, yang sudah ditekuni, mulai dari kelas 10, dimana di kelas 10, kami dari SMA Negeri Satu Tempuku, sudah memberikan pendidikan, yaitu dengan pendidikan pramuka wajib. Di samping itu juga, banyak hal yang kami lakukan di sini, yaitu dengan pembinaan-pembinaan, dengan pelatihan-pelatihan, dan juga kegiatan-kegiatan keperamukaan, yang tujuannya, pembentukan karakter siswa, yang mana kita ketahui bahwa, sekarang itu adalah, pelajar Pancasila, merdeka belajar, di mana pembentukan karakter siswa, dan disiplin siswa itu yang utama. Nah, itu memang yang didapatkan oleh siswa kami, yaitu Putu Gita, dan juga Andika. Sehingga, dalam hal ini, selain mereka memiliki, karakter dan budi pekerti yang luhur, dan juga pembentukan disiplin, melalui melakukan suatu budaya yang positif di sekolah, nah, itu salah satu dari penilaian. Nah, selain itu juga, mereka memiliki kemampuan, di dalam keperamukaan. Selain kegiatan Rai Muna, Gita bersama anggota peramukaan lainnya, di SMA Negeri 1 Temuku, memiliki jadwal latihan, pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai kegiatan peramuka, seperti semapor, tali temali, penjelajahan, maupun perkemahan, kerap mereka lakukan, didampingi para pembinaannya. Selain pembinaan, kita juga di sini, dalam keperamukaan, itu ada kegiatan keluar, itu ada penjelajahan, kemudian ada juga yang namanya persami. Tetapi, persami di sini, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan pelaksanaannya adalah, di mana peserta didik atau penegak, amalan penegak dari SMA Negeri 1 Temuku, melaksanakan penjelajahan, dan juga persami setiap Sabtu Minggu, dengan kemampuan, dan dalam hal ini adalah, pelatihan, keterampilan, dan evaluasi, dari hasil pelaksanaan kegiatannya. Untuk harapan ke depannya, itu nanti agar apa yang sudah didapatkan oleh kakak-kakak Rainas, yang sudah sampai ke tingkat nasional, itu bisa nanti sebagai satu cerminan untuk adik-adik tamu penegak ke depannya. Karena itu sangat penting sekali bagi kami, itu sebagai modal utama untuk kami nantinya, bahwa tamu-tamu penegak yang kelas 10 itu, mendapat satu tambahan pengetahuan tentang bagaimana Rainas itu. Untuk pesan saat ini, jadi kami dari SMA Negeri Satu Temuku, bahwasannya keperamukaan itu adalah satu hal yang sangat penting, karena itu adalah pembentukan karakter dan budi pekerti, dan salah satu juga pembentukan disiplin, yaitu melalui budaya positif sekolah. Berbagai prestasi yang diraih para siswa, khususnya siswa di SMA Negeri Satu Tembuku, Bangli, tentu tidak lepas dari dukungan serta fasilitas yang diberikan sekolah. Selaku kepala sekolah, warse merasa bangga atas prestasi yang diraih para siswa, karena barometer keberhasilan pendidik terlihat dari prestasi yang diraih para siswanya. Prestasi yang diraih diharapkan dapat diimbaskan kepada teman-temannya di sekolah untuk dapat memotivasi siswa lainnya dalam meningkatkan prestasi. Saya merasa bangga, karena kebanggaan saya ketika anak-anak sudah lolos ke Jakarta itu, adalah satu keberhasilan warga SMA Satu Tembuku. Kenapa? Karena barometer keberhasilan seorang pendidikan, ada prestasi yang diraih diukir oleh anak-anak. Karena bukan kalau ditanya apa yang bisa diberikan oleh guru kepada anak-anak, salah satunya yaitu prestasi. Berarti kebanggaan yang kedua, sekolah, para guru, dan saya pribadi selaku pimpinan lembaga bisa menitip keteneran ke anak-anak ketika anak-anak mendapat prestasi. Salah satunya apalagi prestasi berbicara di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, satu dari Bapak-Ibu guru, otomatis ada pembinaan yang intens, dan tidak saat lomba saja, karena ini akan diberikan lewat ekstra dan pembinaan-pembinaan khusus, itu dari dukungan dari Bapak-Ibu guru. Tapi dari dukungan masyarakat lewat komite, dan mungkin dana-dana anggaran BOS, kami plot juga di sana untuk menopang proses pembelajaran. Salah satunya ada lomba-lomba. Itu kami anggarkan di dana BOS dan dari sumbangan masyarakat. Itu di plot untuk khusus untuk dana-dana lomba. Nah, kalau di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, kami memberikan apresiasi. Penghargaan biasanya ketika hari Senin, apel pagi atau upacara benera, kami umumkan. Karena di situ diumumkan untuk mematik dan memotivasi teman-temannya untuk bisa meraih prestasi sejenis atau serupa dengan teman-temannya. Itulah kami melakukan hal itu, sehingga betul-betul anak-anak termotivasi karena bukan masalah berapa yang diberikan, tetapi diperhatikan betul oleh warga sekolah, oleh lembaga. Dalam berbagai kegiatan pramuka yang diikuti kita, Krishna Dwi Andika maupun siswa lainnya di SMA Negeri 1 Tembuku selalu ditekankan pada kedisiplinan dan karakter profil pelajar Pancasila. Kita berharap semakin banyak generasi muda yang mengikuti kegiatan pramuka karena dalam pramuka selalu mengedepankan rasa persaudaraan, menemukan semangat dan jiwa gotong royong, serta membentuk pribadi yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Ilmu yang saya dapatkan salah satunya yaitu tentang kedisiplinan, di mana ini bisa dalam disiplin waktu, disiplin dari diri kita sendiri juga, dan disiplin terhadap orang lain. Semoga kedepannya bisa lebih meningkatkan apa yang bisa saya ikuti kegiatan-kegiatan kedepannya, khususnya nanti pada kegiatan selanjutnya seperti perkemahan, baik itu tingkat provinsi maupun nasional. Dan harapan saya ke teman-teman semuanya, semoga nantinya akan lebih muncul lebih banyak generasi lagi yang berminat terhadap pramuka, karena dari pramuka ini kita akan dapat belajar sangat banyak hal, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi tentang kedisiplinan, disini juga kita diajarkan tentang keberanian, baik itu berani berbuat, berani mengambil keputusan, dan berani berbicara. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama, semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Mike seminggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi Pundang Mudi di Pulau Dewata. Udah kita pemirsa, saya Pak Jandika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, terus kembangkan aktivitas jauhe dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om Sipta yang Rengard Sipta yang Rengard Sipta yang Rengard